Oke guys, kali ini saya akan berbagi tip ya bagaimana cara membeli kamera second dengan aman dan kamera tentunya kamera yang lebih bagus ya untuk memilih ciri-ciri kamera second Oke sobat, Youtube semua ya Stay tuned, let's go Halo, welcome back to my channel Selamat malam sobat, Youtube semuanya Selamat beristirahat ya tentunya dan untuk pada saat ini ya di masa-masa pandemi ini semoga ya untuk sobat, Youtube selalu diberi kesehatan diberikan panjang umum tentunya sukses selalu Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang yaitu tetap bahasan kamera ya dan disini saya akan membahas tentang tip bagaimana cara membeli kamera second yang aman dan tentunya masih bagus ya dan beberapa tip untuk memilih kamera ya kamera second yang kita beli tentunya ada beberapa tip yang saya berikan tentang ciri-ciri kamera second yang bagus untuk dipakai ya tentunya masih bagus ya, masih mulus, masih awet kedepannya ya Oke teman-teman langsung aja ya kita review bagaimana tip tentang membeli kamera yaitu membeli kamera second ya yaitu yang pertama ya teman-teman tentunya yaitu di battery ya battery, usahakan battery masih original ya teman-teman tentunya membeli dan kita cek bahwa battery masih original dan tentunya barang yang original akan lebih awet tentunya ya lebih lama kita pakai ya dan untuk melihat battery yang bagus ya itu contoh kita nyalakan kamera kita buka mode video dan kita klik perekaman beberapa saat, beberapa menit ya kalau itu bateri di tampilan layar tidak berkurang berarti masih bagus ya itu baterinya ya oke untuk yang kedua yaitu dari sisi LCD ya teman-teman LCD ya tentunya LCD itu biasanya ya kita nyalakan dan disitu akan tertera di sekeliling layar ini hitam ya tentunya teman-teman itu adalah fitnet ya fitnet ya tentunya ini akan berpengaruh pada kamera ya tentukan bahwa LCD fitnet ya teman-teman tidak fitnet ya teman-teman contohnya fitnet itu yaitu pada layar di kita nyalakan di sekeliling layar disini ini adalah mulai menghitam ya teman-teman menghitam dan itu lama-lama akan hitam-hitam dan menutupi tulisan-tulisan modul menu-menu yang disini ya teman-teman semakin lama-semakin lama akan terkutup hitam ya itu dari ciri-ciri yang kedua yaitu di LCD-nya ya tentukan LCD masih terang jernih dan pastinya itu adalah trik yang kita inginkan ya untuk memilih kamera yang kita beli tidak bermasalah ya dan untuk yang kedua yang ketiga ya teman-teman yaitu pada lensa ya teman-teman dan di lensa disini ada lensa pastikan lensa tidak berjamur ya teman-teman lensa berjamur ya tentunya akan berpengaruh pada hasil potret kita juga ya teman-teman soalnya untuk hasil potret untuk kutu akan berpengaruh ya disitu akan ada bintik-bintik putih kalau di hasil di hasil potretnya ya dan untuk mengetahui lensa itu berjamur ya teman-teman ya itu nyalakan dengan nyalakan kamera dan selepas itu kita tutup jadi lensa kita tutup lalu kita ambil gambar kita jepret dan disitu kan otomatis layar akan hitam seandainya di tampilan layar itu ada bintik-bintik putih berarti itu adalah lensa yang berjamur ya jadi tip-tip untuk membeli kamera second ya teman-teman jadi pastikan teman-teman membalik membeli sebelum membeli kita cek dengan teliti ya teman-teman jadi ya ke tiga dan yang keempat yaitu di pada lensa kembali ya teman-teman yaitu lensa pastikan lensa yaitu pada otofokusnya AF AF masih berfungsi AF itu adalah otofokusnya ya teman-teman pastikan ya AF berfungsi dan seandainya AF itu tidak berfungsi ini pengaruh pada gambar yaitu gambar tidak akan menghasilkan gambar yang maksimal teman-teman walaupun kita putar-putar disini ya untuk mencari fokus kita susah mendapatkan fokus yang kita inginkan ya contohnya untuk AF yang tidak berfungsi hasil tidak akan memuaskan tidak jernih untuk tampilan di fotonya ya hasil-hasil yang kita tampilkan pada kamera yaitu dari hasil-hasil foto akan lebih lebih bagus dan lebih sempurna bila AF-nya masih berfungsi ya teman-teman jadi usahakan teman-teman sebelum membeli kamera second pastikan untuk mengecek terbeli sedang oke teman-teman sampai disini dulu ya bahasan yang saya bisa bahasa semoga ini akan termenfaat bagi teman-teman yang lagi hunting kamera second ya tentunya memenuhi budget yang sudah disediakan jadi untuk memilih kamera second teliti dulu sebelum kita oke teman-teman sampai disini dulu selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati